Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mobil yang mau gue jual bro, Suzuki R3 Tipe GL tahun 2013 Transmisi manual, AC sudah double-blower Tanggung pertama dari baru, kilometer rendah Rp 80.000an service record resmi Suzuki Siap pakai dari Sabang sampai Merauke bro Ini mobil ke-197 yang mau gue jual dengan jual cara rusul ya bro Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya Kalau cocok penawaran gue lepas Jualnya cash ya, gue gak jual kredit Gue doain ya nonton biar rezekinya Mimpa bisa beli mobil impiannya cash Amin amin ya robbal amin Insya Allah sama-sama berkah, yuk cek lagi mobilnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah ini mobilnya Suzuki R3 tipe GL ya Tahun 2013 warna silver Ini tipe GL yang sudah AC double-blower ya Karena 2013 AC nya ada yang belum double-blower Nah ini AC nya sudah double-blower bro Ini unit yang dicari 2013 yang banyak yang sudah AC double-blower ya Dan trailernya sudah ya Masih ori, mewah Kilometernya juga masih rendah bro ya Masih 80 ribuan ya 2013 Yang pasti service recorder semisujuki Tahun pertama dari baru Lo bisa cek Suzuki ya Dari Sabang sampai Merke Atau cek Suzuki Jepang boleh, silahkan Dan ini kuncinya Masih mode colok Tipe GL ya Sampai tipe GX juga mode colok Belum ada smart entry ya Dan ini tombol buat ngunci Kita coba ya Lunci Dan ini buka Masih aktif ya Normal Sekarang kita cek ke interior ke dalam Nah lo lihat interiornya bro ya Masih rapi Masih ori Masih cakep bro Jok-joknya masih rapi bersih Masih ori semua Gue suka sih Suzuki R3 ya Jok-joknya ada kerut-kerutnya jadi mewah Beda sama kayak Avanza ya Sekarang kita masuk ke dalam Kita cek ke interior Nah ini dia interiornya Eh sorry Handphone gue bunyi Gue matikan dulu ya Oke lanjut lagi Nah ini interiornya bro ya Suzuki R3 tipe GL 2013 ya Jadi 2013 ini yang sudah AC double blower ya bro Eh sebentar Yang pun masih nyala terus nih bro Nah Jadi 2013 ini sudah AC double blower Jadi ada yang 2013 itu peralian Antara yang AC single sama double blower Nah ini sudah AC double blower Gitu bro Oke Transmisi manual 5 speed terus mundur Sekarang kita langsung coba kontak aja bro ya Biar gak panjang lebar Kita kontak Ini kuncinya Ini kita Tolok Nah kita cek ya Kita kontak Bismillahirrahim Kita kontak Indikatornya gak semua bro ya Sila cek indikatornya gak semua Sekarang kita coba starter Kita starter indikator mati semua bro ya Kecuali rem tangan sama seti blade Berarti elektron normal Tidak ada yang abnormal Dan starter juga bekerja dengan baik Sekarang lu bisa cek kilometer nya Kilometernya masih 81.925 bro ya Jadi Suzuki R3 GL 2013 Kilometer masih 80 ribuan bro ya 2013 berarti udah 10 tahun pemakaian Berarti rata-rata per tahun cuma 8 ribu kilometer bro ya Termasuk rendah bro ya Untuk 10 tahun pemakaian Oke biar nganggap gue nyalain dulu AC nya Gue setelah berhasil maksimal ya Biar dingin Nah sebelum bahas mobilnya Gue bahas dulu apa yang gue lakuin di mobil ini Jadi mobil ini tangan pertama dari baru Service Recorder Suzuki Lihat ya Service Recorder lengkap Jadi Mobil yang gue lakuin di mobil ini Ini gue service bro ya Service tune up Ganti oli mesin Filter oli Fitur dolar fitur AC ya bro ya Tapi emang belum gue lakuin di saat video ini Belum gue lakuin service oli Ganti oli segala macem Karena gue nggak ngubah waktu bro ya Ini juga mendung hujan Nah nanti mungkin setelah video baru di service Sama ganti oli Fitur oli Dan fitur-fitur selainnya Gue ganti semua bro ya Jadi biar enak ya Siap pakai dari Sabang sama Oke Oke Nanti lo bisa cek ya Apa aja yang gue ganti disini Untuk oli mesin Gue pake Shell Helix HX6 yang 10x40 Filter oli juga gue ganti bro ya Kanan bekas yang kiri baru Dan filter udara gue ganti Itu yang kanan baru Yang kiri bekas Sama filter AC bro ya Itu yang bawah udah kotor banget Yang atas gue ganti baru Dan ini saat penggantian oli mesin bro Jadi oli mesin baru Filter oli baru Filter udara dan filter AC baru semua bro ya Jadi mobil insya Allah siap pakai dari Sabang Sampai oke Dan ini saat service tune up bro Lihat businya ya Itu masih kotor Dan seluruh intake nya dibersihin Pake carian khusus bro Dan ini busi setelah di service nya Setelah dibersihin bro ya Jadi kecelong Dan ada penggantian wafer depan Pake original Bosch yang frameless bro ya Jadi insya Allah siap terjang badai Terakhir kita tutis tim bro Jadi siap tampil Siap pakai siap pajang Oke Kita lanjut lagi bro Nah itu bro ya Jadi udah gue service Tune up Ganti oli mesin Filter oli Filter udara Filter AC semua Jadi insya Allah siap pakai bro ya Udah gitu service sebelumnya Di service rikos sujuki terus lagi bro ya Nah kita bisa Service rikos sujuki nya bro ya Nah ini service rikos sujuki nya Ini yang di bulan Juli 2022 80 ribu ya Terus bulan September 2022 Ada service lagi bro ya Di kilometer 79 harusnya Di buku service nya ya Nanti balik lagi di kilometer 84 Gitu bro Jadi service rutin nya ini Gue bilang apa Kerajinan bro ya Nanti kita cek ya Kita cek aja langsung buku service nya Kenapa gue bilang kerajinan Jadi service nya setiap 5 ribu kilo Oleh bro ya Biasanya orang service 10 ribu lah ya Atau nggak 7 ribu 8 ribu Ini orangnya kerajinan sih Mungkin karena Sayang mobil Kalau nggak ya Nggak mau ada masalah di mobilnya bro ya Jadi biar safety terus Nggak ada mogok nggak ada masalah Gue lihat service nya ya Ini emang bukunya Tintanya agak meler-meler Karena nggak kena air kali ya Buku service nya Ini service rutin nya Lo bisa cek dulu ya Dari kiri mata 1000 5000 Ini berapa lagi Ini nggak kelihatan Ini 9 ribu Ya Ini 15 ribu Setiap 5 ribu bro Tuh ya 20 ribu 25 30 33 Nah 3 ribu ini udah ke service 40 44 50 55 56 60 62 66 Jadi service nya rutin banget Lo bisa cek ya Sujuki Ini Sujuki mana sih Sujuki Strada Lo cek aja lah ya Nggak kelihatan stempelnya Terus stempel terakhirnya disini bro Nah 68 71 75 79 Nah ini yang terakhir 79 bro ya Di September 2022 Ya disini stempelnya Nah Di September 2002 79 nanti balik lagi di Kelimatan 84 Jadi kalau sujuki itu service rutinnya nggak Dia nggak digantung kalau dia yang ini ya Ditempel kalau sujuki itu Sama kayak apa Nissan Karena dia kan Indomobil Group bro Ya kan Jadi mirip-mirip lah ya Jadi service nya selama hampir 10 tahun itu udah 21 kali bro Service nya rutin ya Jadi menurut gue sih ya Rajin ya Rajin banget Bahkan kerajinan ya gitu ya Tapi ya bagus untuk yang pembeli berikutnya enak Tinggal pakai lah ya Kalau service rutin Nah ini buku manualnya lengkap Gitu aja bro Oke Ya mobil udah di Gue service lagi Udah service ikut sujuki Jadi ya Insya lo siap pakai lah ya Jadi Tapi tetep Perlu gue tekankan Namanya mobil second Lo harus spare dana bro ya Buat mobil second nggak proyek sempurna 1% Pasti ada Minor-minor segala macam Atau proyekan buat berikutnya Ntar buat bayar pajak segala macam Lo harus spare lah bro ya Jadi biar Nggak full langsung lo beli dana ya Habis buat beli mobil aja Gitu bro Oke Nah sekarang kita bahas mobilnya Mobil ini sujuki R3 Tipe GL Tipe GL ini Tipe GL ini Tengah-tengah bro ya Kayak di tipe Kalau Avanza E kali ya Cuman kalau R3 itu GL itu Sama G Dari luar Kalau orang nggak ngerti-ngerti mobil amat Nggak terlalu beda jauh bro ya Nggak terlalu kelihatan Karena nggak kayak Avanza bro ya Di tipe G sama E aja Bedanya udah jauh ya Udah ada Tipe E nya itu Velg nasi kaleng Selain macam Ini udah velg racing Valkland Gitu Cuman beda Airbag Switch steering Sama adjuster jog Apalagi ya Gitu lah ya Mau ya sama speaker Dia udah twitter yang belum ada Gitu Jadi nggak beda jauh banyak bro Tipe GL Gitu aja sih Yang paling penting ini 2013 ya AC double blower Karena kalau belum Jarang orang yang mau ya Ada yang mau tetep lah Mending harganya masuk aja Gitu Tapi banyak orang yang tadi sudah AC double blower Oke sekarang kita bahas mobilnya Ini AC yang gue nyalain di tadi bro ya AC dingin normal nggak ada masalah Buat setiap harusnya maksimal Lu bisa cek langsung dateng Dan pengaturan rangin AC juga lengkap bro ya Nah ke depan ke bawah Terus ada Di defoker nggak ada ya Front defoker doang Buat AC Terus Nah ini Sirkulasi udara di luar Di dalam bro ya Di luar tinggal lepatiin aja Oke Dan tip Nah tipnya ini Bawaannya bro Emang R3 cakep ya Mana manis menyatu dengan Raspberry Walaupun jadul ya Tapi pada saat tahunnya sih Nggak jadul jadul amat ya Sudah bisa di MP3 Tapi nggak perlu khawatir Lu mau ganti android Lu tinggal beli frame aja bro Android sekarang sekitar 1.000-2.000.000 kita coba audionya ya anak-anak PL bukan? sering banget ngadain acara nih nah ini acara radio apa ya audio normal nyala speaker ada di 4 step gitu ya minusnya emang twitter gak ada tapi ini ada dudukannya bisa lo pasang bro gitu yang tipe GX dia ada twitternya oke, untuk setirnya yang tipe GL belum airbag ya setirnya juga masih cakep bro ya tuh masih bersisi keiler bisa gue jelaskan masih keliatan cuman ada minusnya bro, nah ini minusnya ya gue unjukin nah ini minusnya agak grepes-grepes bro ya kenapa grepes-grepes? karena ini pake sarung setir makanya gue sarahin kalo pake sarung setir gak usah pake sarung setir bro, karena ngerusak ngerusak aslinya bro ya, tuh jadi terlalu kenceng, terlalu ini lengket dia pas dibuka sarung setirnya ke kelopek gitu bro ya, karena kalo gue jual masih gue pake sarung setir sampai ntar nipu ya kan, pas dibuka wah begini ini gue bilang jual apa adanya nya bro ya nunjukin minusnya ini diganti sih gak masalah lu mau ganti, ntar juga bisa gue ganti gak mahal sekitar 400-500 ribu cuman gue nunjukin orisinalitasnya bro ya sesuai kilometer, 80 ribu, serendah gue jelaskan masih rilas nah ini orinya ya nanti kalau mau diganti, retrim kita gue beres ya, gak apa oke dan fiturnya apa lagi, ini untuk spion, dia pada retrek dia sudah ada fog lamp spion kita tes ya, elektriknya normal perjalanan baik sebelah kiri normal ya, perjalanan baik tidak ada masalah untuk tempat penyimpanan disini buat penggunaan bisa disini ada cup holder disini ada penggunaan juga bro ini buat USB yang buat nyalog cari setirahan handphone itu aja sih bro cuman disini sayangnya belum kosong ini ya, masih buat cup holder bisa atau buat console box ya tapi ini semua emang emang mepet banget sih ya dan yang gue suka jok-joknya bro ya jok-joknya masih rapi bersih nah F3 itu jok-joknya keren bro ya nah bahan motifnya lihat kurut-kurutnya mewah gitu bro lihat ya jadi dibanding Avanza sih interior gue lebih prefer ini ya gue karena mobil dagang tapi emang kalian lihat tampilan ya mewah gitu interiornya oke itu aja kayaknya gak usah panjang lebar mobil cakep service record resmi Suzuki tambah-tambah dari baru terus udah berganti all di mesin petroli, 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 petroli AC tune up jadi insya Allah siap pakai dari Sabang oke sekarang kita matikan AC-nya kita matikan mesinnya sekarang kita cek ke eksterior bro ya gue gak panjang lebar bro ya mana mendung lihat awannya mau hujan tuh ya kan kalau hujan berapa ya bro bikin video lagi ya butuh tenaga dan pikiran ya bro capek juga tapi namanya hidup ya tetap jalanin dulu namanya ini nafkah buat rezeki eh nggak parah rezeki nafkah buat keluarga bro ya yang penting kita tetap semangat oke sekarang kita cek dulu eh sebelum cek ke eksterior kita cek dulu ada indikasi bekas banjir atau tidak kita cek ke kolong pedal ya yang pedal aman ya jadi ada karat ya karat sedikit wajar bro ya bukan bekas banjir biasa kena kelembap nah ini juga aman semua ya nah jadi gue bahas lagi nih bro karena gue yang CRV putih 2018 turbo gue diklaim bekas banjir sama inspektor mobil padahal karat sedikit doang ada karat cuman bukan bekas banjir jadi kena lembab doang cuman diklaim bekas banjir gue komplain akhirnya dia dateng cek ulang lagi dan minta maaf dan ternyata mobil bukan bekas banjir gitu sih cuman fatal banget sih bro kayak gitu jadi nama baikan jadi agak gimana gitu bro ya walaupun customer akhirnya tahu gitu tapi gak jadi transaksi tapi gak masalah oke dan ini kita lihat kontrol mobilnya dia seal sealer ya nah seal sealer ya masih utuh semua masih aman masih bonori ya bolet-bolet yang boleh dibuka stiker tengan angin di mana masih ada bro ya masih aman semua masih kaleng seal seal ini juga masih utuh semua bro masih aman bolet-bolet yang boleh dibuka masih aman seal seal ini masih utuh masih aman bro ya nih selidik pabriknya masih lengkap semua masih aman tidak ada bukas tabrak oke ini kotor aja bro ya tadi di jalan agak becek jalannya oke sekarang kita cek exterior nah exteriornya warna silver catnya sebagian besar sudah repen bro ya tapi rapi kita cek per panel dari pintu kanan depan pintu kanan depan pintu kanan depan udah repen mulus tidak ada barat bro ya ini kotor-kotor aja bro oke spion juga mulus ini baratnya minor sedikit nih sama micasennya ada retak sedikit ya minor gak tau keliatan sih bro pilih lagi murah paling 150 ribu pender kanan juga mulus rapi tidak ada barat ini emblemnya VBT untuk kondisi ban kurang lebih 70% bro tahun pembuatan 2019 ya jadi ban sama semua tapi pakai download untuk kap mesin mending mulus bisa ngaca kaca-kaca juga ngasih oli nya bro ya kira-kira stand sealer atapnya juga lempeng bro ada penyok oke sekarang lihat tampilan depannya nah ini dia jadi kalau R3 tipe G enggak terlalu kehatan beda ya bro ya beda sama Avanza ya dikasih pelet kaleng untuk headlamp kanan depan utuh ya tidak terpecah headlamp juga utuh terpecah ini memper gue repen lagi jadi mulus bro ya sebelahnya masih utuh opel kiri depan juga utuh tidak terpecah opel yang juga utuh ya tidak terpecah ya bemar mulus karena baru di repen untuk fender kiri mulus enggak ada paret emblemnya VBT bank kondisi 70% tahun pembuatan 2019 untuk spion juga mulus bro ya spionnya ada retak rambut sedikit minor pintu kiri juga mulus ini kotor aja bro ya karena kena air lain mulus enggak ada paret wah kekoci bro jadi untuk Suzuki ini dia bukanya harus dua kali bro ya karena kalau buka sekali dia cuma buka pintu kanan depan gini nah harus buka gini nah baru buka jadi kalau ngunci lu buka sekali lu cuma bukain pintu kanan depan dia harus buka dua kali oke kita balik lagi ke pintu kiri depan jadi buat safety nya bro ya dan ini silah-silahnya masih utuh semua sebuah pabrikannya masih aman plastik pabriknya juga masih lengkap bro silah-silahnya masih utuh semua ya aman dari bukas tabrak silah-silahnya juga masih utuh semua masih aman dari bukas tabrak bro ya oke buat bot yang baru dibuka tinta keuniknya juga masih ada bro masih aman silah-silahnya masih utuh semua silah-silahnya masih utuh semua sekarang kita cek pintu kiri belakang ceknya mulus rapih silah-silahnya juga pernah repaint tapi rapih bro ya mulus aman jadi mobil kalau repaint sebenarnya nggak masalah yang penting nggak buka tabrak bro ya dan silah-silahnya masih utuh masih aman semua ya let's check pabriknya juga masih ada lengkap semua lengkapnya silah-silahnya juga masih utuh semua silah-silahnya juga masih utuh semua masih aman bot yang baru dibuka bro itu semua semua ya nah ini tinta biru masih lengkap masih ada stiker-stikernya juga masih lengkap bro ya ini buat-buatnya sudah dibuka oke tadi ini cok belakangnya bro masih rapih bersih ya tuh iya kan nah ini armrestnya juga ada armrestnya mewah alfasa ada nggak ya kalau sana ya kalau sana nggak ada kalau alfasa dan apa sudah ada blower bro ya platformnya juga rapih bersih bisa lo cek ya lebih bersih ya nah ini baris ketiganya oke untuk cup holder sisi kanan ada cup holder ya sisi kanan cuma sini nggak ada pocket drop card sebelah kiri sini ada cup holder oke ini stiker kaca filmnya cap perfection fender kiri belakang murus tidak ada baret lingkar roda hasilnya aman ban kondisi 7000% tahun pembuatan dan 2.17 oke dan tampilan belakang ini R3 GL masih manis masih apa ya masih masuk lah modelnya jaman-jaman sekarang masih cakep dan ini lampu belakang kirinya utuh tidak terkecah emblem Suzuki emblem Suzuki ini R3 GL lampu kanan belakang juga utuh ya tidak terkecah BMPor belakang mulus oke kita cek dan bagasi juga mulus ya sekarang kita buka pintu bagasinya sebelum kita cek bagasi kita cek dulu ya tulang pintu bagasinya dari sila-silarnya nah dari bot-botnya nggak boleh dibuka sila-silarnya masih utuh semua masih aman masih aman semua bro ya nah bot-botnya nggak boleh dibuka ya kita cek bot-botnya nggak boleh dibuka diaman semua bro ya tidak ada bekas tabrak dan kita cek tulang pintu bagasinya bro nah lihat sini ngecek ya bro dari bulut-bulutin yang stik pabriknya masih ada ya kalau sudah nggak ada biasanya sudah tertutup tempul-tempulan bro ya tandanya bekas kena biasanya bro oke nah stik pabriknya masih lengkap semua jadi aman kita buka syarat pintu bagasinya tuh ya masih bersih lagi ya masih lempeng simetris ada keriting atau bekas cetan-cetan terbulan bro ya stik pabriknya mulut masih ada masih lengkap bot-botnya juga belum pernah dibuka bro oke dan ini joknya eh joknya dan ini bagasinya kalau dibuka emang sempit baris ketiga ya jadi R3 R3 ini tipe ini model awal ini minisnya menurut gue sih baris ketiganya bro kenapa baris ketiganya? karena sempit tuh untuk orang dewasa sih ya menurut gue tegel ya cocoknya ini buat anak-anak gitu tapi ya nggak masalah sih ya kan lu nggak tiap hari pergi rame-rame rumuan bro ya kan ya dikantung lagi balik keperluan dan kebutuhan oke dan untuk cover sisi kanan ada sisi kiri ada gitu aja sih bro tapi kalau mau bawa barang gede tinggal lipat aja jadi gede banget oke sekarang kita tutup pintu Bekasi ini pender kanan mulus tidak baret tingkatnya udah masih utuh ban kondisi 70% tahun pembuatan 2017 ya jadi yang depan 2019 yang belakang 2017 untuk pintu kanan mulus sih tidak baret ya minusnya di sini aja nih bro nah ini catnya agak ngelburu sedikit ya nah itu aja gue tunjukin yang gue tau ya bro minusnya gue tunjukin dan sealernya masih utuh semua masih aman oke udah cek pabitnya juga masih bagus terus terus ini gak bisa utuh semua bro ya masih aman ya buat-buatnya gak pernah dibuka bisa lo cek ya aman semua cek-cekernya masih ada lengkap oke di mobil aman semua tidak dibuka sabrak sekarang bisa cek lagi ternyata bro ya nah ini dia Suzuki R3 2013 AC sudah berburu baur kilometer rendah 80 ribuan safety code resmi Suzuki oke sekarang kita cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin kita cek tulang-tulang dulu ya dari kapesin kita cek dari sini ya dari sealer ini buat potnya gak pernah dibuka bro kita cek ya sealernya masih utuh semua masih aman lingkar-lingkar maksimatnya semua bro ya tuh masih kaleng semua lusternya masih utuh masih aman buat potnya gak pernah dibuka bro ya lastik pabriknya masih ada semua masih lengkap masih aman buat potnya pernah dibuka jadi aman bro ya ini dari pastabrak sekarang kita cek tulang bagian mesinnya ini buat potnya itu ya masih aman semua ya lastik pabrik juga masih aman semua tulang-tulang aman bisa cek ya tulang-tulang masih ada juga masih ada bro bisa di cek stiker-stikernya masih lengkap semua oke masih lempeng tulang-tulangnya lingkar-lingkar masih simetris ini buah-buahnya bro ya tulang-tulangnya masih aman masih simetris masih lempeng kartikalnya masih aman semua ya lingkar-lingkar masih simetris semua masih aman buat potnya gak pernah dibuka bro ya ganti nomor rangkanya bro oke ini kondisi mesinnya mesinnya sisi bunga terus CC penggerak mulai depan kita cek depsik olinya ya nah ya mesin bagus ya gak ada kerak-kerak atau warna putih tapi susu jadi aman dan ini oli belum gue ganti bro ya karena gue langsung video biar buru waktunya nanti setelah video ini gue service ganti oli mesin dan biar terus semua ganti baru semua oke untuk kondisi Aki kita cek ini Aki 2021 bro ya di bulan Mei buat tidak hampir 2 tahun untuk kondisi ini kondisi bagus ya warna merah dia di tengah kita cek terlihat gak bro ya tuh masih bagus ya merah yang di tengah oke mesin-mesin bisa lo cek sendiri nah mobil mesinnya service record Suzuki bro ya jadi gak perlu khawatir insya Allah siap pakai sekarang kita cek kolong ada lembas atau bocor lembas semua bro ya tidak ada lembas atau bocor itu yang netes RAC ya bro ya soalnya mesin nyala terus dari tadi oke untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya nah disini ada STNK, BPKB, Factor lengkap semua nah ini STNK gue tutupin bro ya karena gak boleh menampilkan informasi data pribadi nanti kena pelanggaran di Youtube nanti bisa di take down video ya bro nah gue cuma menunjukin aja tahun pembuatannya tahun pembuatannya tahun pembuatannya 2013 warna abu-abu metallic bro ya atau silver metallic pajaknya hidup sampai May 2023 pajaknya sekitar 2,3 total bro ya total PKB sama dan lain-lain 2,3 dan untuk ini 2013 nya sudah AC double blower ya bro ya dan kalengnya sampai dengan tahun 2023 nah jadi pas ganti kaleng nih bro nanti sekalian balik nama kalau lo mau balik nama oke jadi ini BPKB juga lengkap tangan pertama dari baru sama perorangan bro ya ini fakturnya gak usah gue unjukin semua nanti kalau mau cek langsung boleh atau gue kirimin foto bayawa juga bisa dan ini kunci sharepnya kunci sharep lengkap bro ya jadi lengkap semua buku STNK sudah dibahas di awal jadi BPKB, STNK, Factor kunci sharep semua lengkap semua jadi insya Allah siap pakai bro ya mau juga service di kota mesajuki oli mesin baru Factor Oli, Factor Oli, Factor Oli, Factor AC baru semua dan baru tune up before baru semua jadi insya Allah siap pakai dari sabang sarkat oke untuk yang beri menit bisa kontak nomor di bawah jangan lupa subscribe untuk dapat info yang berikutnya thank you wassalamualaikum